Hai netizen Ibu Diman Pada kesempatan kali ini Gua Hatta bakal bahas sesuatu yang menarik Yaitu sebuah fenomena di masyarakat Ataupun fenomena di internet Sekarang ini, bagaimana Orang yang bukan ahlinya Berani ngomong dengan percaya diri Tentang sesuatu Yang bukan di bidangnya Itu paling gampang COVID Sekarang, kalau misalnya kita lihat, banyak banget Orang yang Bukan ahli COVID Atau bukan ahli Microbiologi atau bukan ahli Farmasi, tapi berani ngomong Dengan lantang bahwa COVID itu A, B, C, D, E Padahal, orang Yang ekspert di bidang itu Kok gak berani ngomong ya? Kenapa mereka diam aja ya? Bahkan ada beberapa statement ya karena Mereka tidak mau berkontribusi Kepada negara, bahkan Dokter Hadi sendiri, Dokter Hadi, Profesor Hadi Itu, dia bakal bilang Dimana itu, apa Profesor-profesor Gak pernah nongol Gak bisa kontribusi pada Indonesia Gitu Saya yang gak tahu tentang Apa Biologi Mau berkontribusi Nah, ini menjadi fenomena yang menarik Kemana mereka? Nah Ini sebenarnya terjawab dengan Dunning-Kruger effect Semoga gak salah kali ini Oke Jadi, di Dunning-Kruger effect ini Dia mengatakan bahwa Saat Orang itu Tidak tahu Sama sekali Maka dia Gak percaya diri untuk ngomong Lumrah Ya kan? Nah Menjadi masalah adalah Saat orang itu tahu sedikit Maka tingkat kepercayaan dirinya itu naik Banget Bukan naik aja Naik banget Karena dia merasa tahu segalanya Dan Nanti semakin dia tahu Ini biasanya terjadi kepada Orang Yang mengambil Itu ya Mengambil Pendidikan master Ataupun PhD Itu biasanya Kalau semakin tahu Maka dia akan semakin Merasa bodoh Beneran Jadi tingkat Confidence-nya akan menurun Padahal dia semakin tahu Nah, ini kenapa? Karena Saat orang itu semakin tahu Semakin dia itu Tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada Semakin Banyak pertanyaan Yang dia sendiri gak Gak bisa jawab Jadi kalau misalnya di film Ada black apa Plot hole-nya lah Jadi Ada banyak pertanyaan Yang dia sendiri gak bisa jawab Sehingga dia Sehingga itu mengaruhi kepercayaan dirinya Nah Lambat laun Saat dia itu sudah Sudah mulai master PhD Dia akan Meningkatkan ekspertisnya Nah Lambat laun akan semakin percaya diri Gitu Dan ini gak hanya di bidang pendidikan ya Biasanya juga Di bidang profesional juga kayak gitu Jadi orang biasanya masuk kerja Itu merasa tahu segalanya gitu Tapi saat nanti dia udah 2 tahun kerja 3 tahun kerja Dia merasa bahwa Aduh anjir gue kokoblok banget ya Banyak yang lebih jago Tapi lambat laun Karena dia semakin ekspert Maka dia akan semakin percaya diri Kayak gitu sih lah Ini menjadi Apa ya Perdebatan yang menarik Ataupun diskus yang menarik Sama temen gue Gini Kalau misalnya kayak gitu Maka informasi saat ini ya Informasi yang kita dapat saat ini Dipenuhi oleh orang-orang yang baru tahu Jadi orang yang baru tahu Tadi itu yang gue bilang Tingkat confidence-nya tinggi Nah Masalahnya Jumlah orang yang baru tahu ini Lebih banyak daripada orang yang benar-benar tahu That's why informasi yang ada di internet Ataupun Yang kita lihat di Youtube lah Di Youtube Di kanal informasi Kanal berita Itu dipenuhi oleh orang yang baru tahu Statement orang yang baru tahu Karena ya emang jumlah mereka banyak lah Di sini Gue sih ngerasa ya Jujur ini opini pribadi gue Supaya memenuhi Atau menutup Orang yang baru tahu ini Yaitu Jadi lebih baik Orang yang lebih tahu Tadi itu yang tingkat confidence-nya rendah Itu mendingan speak up Jadi meskipun Buat kalian-kalian Yang merasa bodoh Masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab Ya speak up aja Beritahukan apa yang kalian tahu Jadi itu dapat Menutup lubang Atau Membukakan orang-orang yang baru tahu Kayak gue Gue ini orang-orangnya termasuk setahu Jadi gue tingkat confidence gue Kalau misalnya Tahu dikit itu udah Udah ngomong kemana-mana Tapi setelah banyaknya tahu Itu ya Gue gak berani ngomong Bahkan gue kecenderungan Kalau misalnya Gue ngomong Hal-hal yang Yang di Expertise di bidang gue Gue itu bakal mikir dua kali Dibandingkan Gue ngomong sesuatu yang Yang bukan expertise gue Anyway Itu dari Intermesu Jadi Buat teman-teman yang misalnya Master Ataupun PhD itu Jadi meskipun kalian tahu dikit Itu mendingan kalian speak up Meskipun kalian Mempertanyakan Statement kalian Itu lebih baik Daripada Orang yang sedikit tahu Karena gini Let's say dia tahu 10% Kalian tahunya itu 40% Mendingan yang tahu 40% ini Speak up dan nutupnya 10% ini Itu sih solusi dari gue Agar informasi Di internet itu Tidak dipenuhi oleh Berita-berita yang gak jelas Dan tidak bisa dipetanggung jawabkan Itu sih pendapat dari gue Kalau misalnya pendapat dari kalian Gimana kah agar Berita di Indonesia ini Berita di internet Atau di kanal berita di Youtube itu Tidak dipenuhi oleh Orang-orang yang baru tahu Dan akhirnya Banyak misunderstanding Atau misinformation Yang diterima oleh masyarakat Kan kasihan masyarakat Kalau misalnya mendapatkan berita yang Salah Itu sih dari gue Untuk episode kali ini Jangan lupa Tinggalkan komentar di bawah Kalau misalnya kalian punya opini Yang menarik Ataupun Punya Cerita yang menarik Use case yang menarik Yang relate dengan Dunning-Kruger effect ini Dan kalian pasti nemuin Banyak teman-teman kalian yang kaya gitu Karena baru Baru relate Biasanya nih Teman-teman yang barusan S2 di tahun pertama Tahun kedua Itu biasanya merasa Paling bintar Tapi nanti lambat lawan Dia akan merasa Menjadi orang yang paling bodoh Itu biasanya juga terjadi Teman-teman S1 Biasanya Gak semuanya Gue gak mau nanti se-realisnya Oke itu aja dari gue Gue tadi udah ngomong Itu aja dari gue Dan gak selesai-selesai Mungkin buat durasi aja Biar 10 menit Gak ada bercanda Oke thank you Tinggalkan komentar di bawah Seperti yang gue bilang tadi Thank you Ciao Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe